Terima kasih telah menonton Impian mereka adalah bisa lulus kuliah dan mengunjungi Paris suatu hari nanti Untuk menggapai impian, mereka pun bekerja paruh waktu di sebuah restoran dan mencoba sebaik mungkin untuk menabung Mereka menerima banyak bulian dari teman-teman karena mereka bekerja sebagai pelayan, tapi mereka tidak peduli Setelah lulus kuliah, keluarga Grace membuat perayaan kecil-kecilan di rumah mereka Semuanya tampak bahagia, hingga ayah ibu mengungkapkan bahwa saudara tiri Grace bernama Meg akan ikut bergabung dengan mereka pergi ke Paris Mereka berdua tidak dekat satu sama lain, sehingga mereka tidak senang dengan keputusan itu Tapi karena tiket penerbangannya sudah dipesan, maka mereka tidak punya pilihan selain pergi bersama-sama Sebelum berangkat ke Paris, pacar Emma bernama Owen melamarnya agar membuat Emma tetap tinggal Emma menerima lamaran Owen, tetapi menolak untuk tinggal di Texas Keputusan Emma pun akhirnya membuat keduanya bertengkar hebat, hingga Owen yang kecewa meminta Emma untuk pergi Keesokan harinya, ketiga gadis itu tiba di Paris dan mulai menjelajah dengan bantuan seorang pemandu Emma tak sengaja melukai kakinya saat ia menaiki tangga Tapi untungnya turis lain bernama Riley membantunya, dan hal yang sama hampir terjadi pada Meg juga Di malam hari, para gadis terpaksa harus berbagi sebuah kamar kecil untuk bermalam Meg mengeluh akan hal itu, tapi Grace memintanya agar Meg menyesuaikan diri dan menikmati perjalanan Keesokan paginya, para gadis mengunjungi Menara Evil untuk melihat kota dari atas Meg bertemu Riley di sana dan mereka pun mengobrol Sementara, ketika menikmati pemandangan, Grace melihat bis wisata mereka akan berangkat melalui teleskop Mereka mencoba mengejarnya, tetapi gagal hingga mereka pun terdampar Setelah ketinggalan bis, Grace merasa terluka, karena ia telah menabung untuk perjalanan tersebut selama bertahun-tahun Kemudian dengan kesal, Grace berjalan pergi lalu Emma dan Meg mengikuti Grace Saat mereka dalam perjalanan kembali ke hotel, tiba-tiba hujan mulai turun, hingga mereka basah kuyuk Berencana mengeringkan diri, mereka lalu masuk ke sebuah hotel mewah dan langsung menuju ke kamar mandi Di sana, Grace mulai menangis dan tak lama kemudian Emma serta Meg datang menenangkannya Sementara itu di lobi hotel, Cordelia seorang selebriti lokal terkenal yang mirip sekali dengan Grace Sedang menanyakan reservasinya pada resepsionis hotel Namun sayangnya, resepsionis tidak dapat menemukan kamar tersedia, sehingga Cordelia memutuskan untuk pergi Saat Cordelia pergi ke toilet, Emma dan Meg yang berada tepat di sampingnya sangat terkejut Karena Cordelia terlihat mirip sekali dengan Grace Tapi sebelum mereka sempat menanyakan apapun kepadanya, Cordelia pergi dengan wajah sinis Setelah beberapa saat, Grace keluar dari kamar kecil untuk mengambil handuk Emma dan Meg dengan penuh semangat menceritakan kemiripan Grace dengan Cordelia Tapi Grace tidak terlalu mempedulikan kata-kata mereka dan ia pun pergi Mereka kemudian berencana untuk meninggalkan hotel Tetapi manajer hotel menghentikan mereka Ia berpikir bahwa Grace adalah Cordelia Manajer hotel mengatakan Ia akan menyediakan salah satu kamar terbaik untuknya Bahkan menawarkan makan malam mewah Grace bingung dengan apa yang terjadi Tetapi karena ia akan mendapatkan makanan gratis Maka Grace mau menerima tawaran manajer tersebut Grace kemudian meminta makan malamnya Dikirimkan langsung ke kamarnya Di dalam kamar, mereka terpesona oleh kemewahan fasilitas serta tempat tidur yang nyaman Namun Meg menyarankan agar mereka tidak memanfaatkan nama orang lain untuk mendapatkan kenyamanan Tapi Grace dan Emma tidak mendengarkan dan memutuskan untuk beristirahat Mereka mengatakan bahwa mereka akan beristirahat Kemudian pergi begitu hujan reda Sayangnya, ketiganya tertidur pulas Dan terbangun keesokan paginya karena suara deringan telpon Grace menjawab panggilan itu Dan diberitahu bahwa sebuah mobil sudah menunggu di depan hotel Tak memiliki pilihan lain Mereka segera mengganti pakaian dan berjalan ke bawah Dalam perjalanan mereka bertemu dengan manajer hotel lagi Yang memberi mereka sebuah paket sebelum mengantar mereka ke mobil pribadi Meg masih ragu dengan situasi tersebut Namun Grace berhasil membujuknya untuk masuk ke dalam mobil Saat berada di dalam mobil Emma membuka paket itu dan menemukan Bahwa mereka akan pergi ke perjalanan acara amal di Monte Carlo Mereka kemudian menaiki pesawat jet pribadi Lalu membaca artikel majalah tentang Cordelia Mereka pun tiba di Monte Carlo Dimana mereka disambut hangat oleh tuan rumah acara amal dan putranya bernama Theo Namun Theo tidak menyukai Cordelia Karena ia yakin bahwa ia adalah gadis yang manja Karena hal tersebut Theo berbicara dengan dingin kepada Grace Dan memintanya untuk mempersiapkan konferensi pers terkait dengan acara amal Theo juga menyebutkan Selama konferensi pers berlangsung Grace harus melelang salah satu kalung langka yang sangat istimewa Setelah itu Mereka memasuki kamar hotel yang diisi dengan gaun Cordelia dan riasan kelas atas Di malam hari Grace, Emma dan Meg mengenakan pakaian desainer ternama Dan bersiap untuk menghadiri konferensi pers dan Grace juga mengenakan kalung yang mahal tersebut Di acara amal itu, Grace merasa seakan semua mata tertuju padanya Lalu ia bertanya pada Theo tentang hal itu Theo menjawab bahwa kalung yang Grace kenakan berasal dari koleksi yang sangat langka Maka semua orang ingin melihatnya dalam pembukaan acara lelang untuk amal nanti Kembali ke Texas Owen mencoba menghubungi Emma dan meminta maaf atas kesalahannya Tapi telpon Owen tidak bisa tersambung Karena Emma meninggalkan ponsel di kamar hotel Owen yang semakin putus asa Akhirnya memutuskan pergi ke Paris untuk mencari Emma Di sisi lain, Theo memperkenalkan Grace kepada salah satu temannya bernama Dan Lalu meninggalkan mereka untuk mengobrol Dan lalu mendatangi Alicia Yang ternyata ia adalah bibi Cordelia Kemudian Alicia menyadari Bahwa perilaku keponakannya terlihat berbeda Karena kini ia tampak lebih baik dan bahagia Tetapi Grace dengan cepat mengubah topik pembicaraan Dan berjalan menjauh dari tempat itu Keesokan harinya di pantai Saat ketiganya sedang berjemur Emma dengan bercanda menggoda Meg Namun Meg yang merasa kesal memutuskan untuk pergi Secara tak sengaja Meg bertemu Riley lagi Dan mereka pun memulai percakapan Keduanya sudah saling menyukai satu sama lain Lalu Riley menyebutkan bahwa ia akan berangkat ke Itali besok hari Tapi sebelumnya Riley ingin menghabiskan waktu berkualitas bersama Meg Meg yang sudah bosan dengan perjalanannya Menyetujui hal itu dan pergi bersama Riley Sementara, Grace dibawa ke rumah Theo Tempat ayahnya menyelenggarakan pertandingan polo Untuk Cordelia dan lawannya Namun Grace tidak tahu bagaimana cara bermain polo Hingga permainannya begitu buruk Alicia yang juga hadir di antara penonton Tidak senang menyaksikan itu Dan ia menjadi curiga dengan identitas Grace Ia lalu menelpon ponsel Cordelia Untuk mengkonfirmasi keraguannya Seperti yang diharapkan Cordelia menjawab panggilan tersebut Dan mengatakan ia sedang di luar kota Alicia berpikir bahwa Cordelia menyewa Grace Agar ia menghadiri acara amal Sehingga ia bisa menikmati pesta di tempat lain Saat Grace masih berada di sana Alicia mendekatinya dan mempertanyakan identitas aslinya Pada saat itu Grace menyadari Bahwa tidak ada gunanya menyembunyikan apapun dari Alicia Hingga Grace menjelaskan semua situasi yang terjadi Mendengar hal itu Alicia mengancam akan memanggil security Tetapi Grace bersikeras bahwa ia tidak merusak acara amal tersebut Alicia yang juga bersemangat dengan acara amal Menyetujui permintaan Grace Dan menyarankan agar Grace melanjutkan kepura-puraannya Hingga acara amal selesai Kemudian Theo mengajak Grace ke salah satu tempat favoritnya Karena sikap hangat Grace Hingga Theo mulai menyukainya Di sisi lain Emma dijemput oleh Dan untuk pergi ke sebuah pesta Namun Emma mengenakan kalung yang akan dilelang untuk acara amal Di perjalanan secara mengejutkan Ketika Dan menghentikan mobilnya di rambu lalu lintas Emma bertemu dengan Meg yang sedang dibonceng oleh Riley Mereka memulai percakapan Dan akhirnya berdamai atas kesalahpahaman dengan sebuah pelukan hangat Pada saat itu Meg meminta Emma untuk mengembalikan kalung tersebut Karena mereka harus menjaganya agar tetap aman sampai acara pelelangan Meg kemudian menaruh kalung di dalam tas Riley Dan berniat akan mengambilnya nanti Grace dan Theo terlihat sedang menikmati pertunjukan kembang api di dekat sungai Terlihat jelas bahwa mereka memiliki perasaan satu sama lain Tetapi mereka ragu untuk mengungkapkannya Di tempat lain Meg dan Riley bersenang-senang sambil menari di klub malam Sementara itu Owen memperhatikan foto Emma Grace dan Meg di halaman depan koran Dan menemukan jika mereka berada di Monte Carlo Tanpa membuang waktu Owen segera berangkat ke sana untuk mencari mereka Keesokan paginya Meg kembali ke kamar hotel bersama Riley Mereka berciuman sebelum mereka berpisah Saat berada di dalam kamar hotel Meg dengan santai menikmati apel Sementara Grace membaca surat kabar tentang Cordelia yang menyebutkan Bahwa kalung yang Grace kenakan di malam sebelumnya bernilai jutaan euro Setelah Meg mendengar tentang kalung berharga itu Meg akhirnya ingat jika ia meninggalkannya di dalam tas Riley Meg bergegas ke Balkon untuk mencari Riley Tapi sayangnya Riley sudah pergi dari sana Tak punya pilihan Meg pun menceritakan semua kejadian kepada Emma dan Grace Meg juga memberitahu mereka Bahwa Riley akan naik kereta ke Itali pada sore hari Keduanya memarahi Meg atas kecerobohannya Dan saat itu mereka melihat Cordelia tiba di hotel Dengan tergesa-gesa Ketiga gadis itu pun membereskan kamar mereka Dan mulai menata ulang kamar serta barang-barang Cordelia Dalam perjalanan ke kamar hotel Cordelia bertemu dengan Theo yang menyapanya Lalu mencium bibirnya Namun sayangnya Theo malah menerima tamparan keras Hingga membuatnya bingung Cordelia lalu melanjutkan perjalanan ke kamarnya Tapi para gadis itu tidak dapat menemukan kesempatan untuk melarikan diri Mereka akhirnya bersembunyi di tepi balkon Dan saat Cordelia berbicara di telpon Mereka dengan hati-hati menuju teras kamar lain Mereka berhasil tiba di stasiun kereta Tapi nasib buruk terus berlanjut Karena mereka datang terlambat dan kereta sudah berangkat Cemas dan kecewa Mereka memutuskan mendatangi Cordelia untuk mengaku tentang semuanya Dan memohon maaf atas kehilangan kalung yang berharga itu Di kamar, Cordelia melihat foto ketiga gadis di koran Dan dengan segera mengambilnya Cordelia membaca tentang kalung berharga itu Lalu ia bergegas menuju kopernya untuk memeriksa Namun ia tidak menemukan kalung tersebut Hingga ia berteriak marah Setelah beberapa saat Riley tiba di resepsionis hotel dan bertanya tentang nomor kamar MAC Namun pada saat yang sama Resepsionis menerima panggilan telpon dari Cordelia Dan meminta Cordelia agar tidak melibatkan kepolisian Merasa diabaikan Riley pun memutuskan mencari kamar MAC sendiri Tak lama kemudian Grace dan teman-temannya tiba di hotel Hingga membuat resepsionis terkejut melihatnya di sana Dan berfikir jika Grace adalah Cordelia Ia mendekatinya lalu menawarkan jasa keamanan Tapi Grace menolak dan meninggalkan pegawai resepsionis Theo mendekati Grace dan menyarankan agar ia bersiap untuk acara pelelangan Yang mengejutkan Grace menciumnya dan berjanji akan bertemu dengannya nanti Hingga membuat Theo bingung karena ia ditampar oleh Cordelia sebelumnya Setelah itu Para gadis berencana menuju kamar Tapi mereka malah bertemu dengan Riley di lorong Sedang memegang kalung yang mereka cari MAC mendekatinya Ia memeluknya dan mengucapkan terima kasih Karena telah mengembalikan kalung itu Di sisi lain Owen juga tiba di hotel Ia bertanya pada resepsionis tentang nomor kamar Emma Tak lama kemudian polisi masuk ke hotel Atas laporan Cordelia tentang kalung yang dicuri Lalu Grace, Emma dan MAC Memutuskan untuk mengakui kesalahan mereka Dan menjelaskan semuanya pada Cordelia Mereka memasuki kamar sambil memegang kalung itu Dan mencoba untuk menjelaskan situasi yang terjadi Namun Cordelia tidak tertarik untuk mendengarkan mereka Bahkan ia menolak untuk hadir di acara lelang amal Hingga membuat mereka kesal Tepat sebelum polisi memasuki ruangan Mereka berhasil menculik Cordelia Dan menukarnya dengan Grace Saat polisi masuk Grace muncul dari kamar mandi Ia menyamar sebagai Cordelia Kemudian pergi bersama yang lain untuk acara pelelangan Saat Grace diantar keluar Ia melihat Owen dan Riley sedang duduk di lobi Mac berbicara dengan mereka Dan secara tidak sengaja mengungkapkan keberadaan Emma Yang sedang menjaga Cordelia di lantai atas Setelah itu Owen langsung menemui Emma dan Emma membuka pintu Owen meminta maaf atas perilakunya waktu itu Dan menyatakan cintanya kembali Dengan penuh gembira Emma dengan senang hati menerima lamaran Owen Sementara Cordelia berhasil membebaskan diri Dan segera menuju ke acara lelang amal Di acara lelang Grace menjadi gugup hingga Mac mendampinginya di atas panggung Dua gadis itu kemudian mengungkapkan semua kejadian dengan sejujurnya Dan membuat penonton tertegun serta terkejut Cordelia akhirnya tiba di sana Ia meminta kepada polisi untuk menangkap Grace Karena telah menyamar sebagai dirinya serta mencuri kalung yang mahal Theo begitu kecewa dengan semua peristiwa itu Ia pun meninggalkan ruangan Tanpa diduga Alicia mengikuti pelelangan dan menawar dengan harga 6 juta euro untuk kalung itu Cordelia mencoba menghentikannya Tetapi Alicia bertekad untuk membantu Grace Pada akhirnya, polisi menyatakan pada Cordelia bahwa para gadis bukanlah penjahat Dan kalung tersebut sekarang telah menjadi milik orang lain Sehingga tak ada gunanya mengajukan kasus pencurian Setelah acara, Mac memutuskan pergi ke Itali bersama Riley Emma pergi bersama Owen dan Grace kembali ke rumah sendirian Mac berkeliling dunia dengan Riley Mereka menikmati hari paling bahagia dalam hidup mereka Di sisi lain Emma mengadakan makan malam spesial dengan Owen di rumah Menunjukkan bahwa mereka telah kembali bersama Sementara Grace menjadi sukarelawan di sekolah anak-anak di Rumania Dan diberikan tugas mengirimkan beberapa surat di kantor pos Dengan mengejutkan Theo juga berada di sekolah yang sama untuk mengadakan acara amal Dan ia melihat Grace pergi melalui jendela Ia mengikutinya Lalu bersiul untuk menarik perhatian Grace Mereka akhirnya memperkenalkan diri dengan identitas yang sebenarnya Dan berjabat tangan sambil tersenyum dengan penuh makna tersirat Dan berjabat tangan